Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsyudin mengakui adanya upaya percaloan yang dilakukan Ketua DPR RI Setian Hento. Hal ini diungkapkan pada sidang etika kedua kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kaila yang berlangsung di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang. Perpanjangan kontrak PT Freeport terupanya menjadi magnet sejumlah oknum pemerintahan yang silau akan nominal. Dalam rekaman percakapan yang diserahkan Menteri SDM Sudirmay Syed ke UMKD bergurasi 127 menit itu, Setia Novanto menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebanyak 66 kali. Menurut Maruf ini sengaja dilakukan Setia Novanto untuk meyakinkan dirinya bahwa Setia Novanto dapat melobby Menkopol Hukam Luhut Panjaitan untuk memuluskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Apakah ketua DPR yang sedang disidangkan di sini, kasusnya disidangkan di sini, apakah berada di DPR saat itu? Betul ya, sampai selesai. Sampai selesai. Dan dia mengenai penjelasan Anda ini ya? Sampai selesai. Saya ingin tahu, tadi sedikit prasari Burin Sunding untuk panya tentang nominat. Bisa saya tahu, apa-apa mana-mana tentang nominat yang bisa mereka bicarakan di bagian ini? Yang katanya, ada nominatnya apa? Punya Pak Luhut. Bapak, saya ingin memperingatkan bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu adalah Menteri Senior di Kabinet ini. Nah, ini menyangkut penyelenggaraannya. Saya ingin tahu, kalau hubungan antara eksekutif dan legislatif kita yang dikasih ini. Silahkan. Saya tidak berjalan dalam ini. Saya juga pada saat mereka kapan. Saya tidak menurutannya, 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 masalah apa yang dikasih ini. Saya ingin mengungkapkan, apakah dirinya diperas atau tidak oleh Setia Novanto dan Riza Khalid dengan permintaan saham yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Dari Jakarta, Syait Rega melaporkan.